mohon langsung dilanjut maafkan Assalamualaikum Waalaikumsalam di ayat ini menceritakan orang yang salah tujuan jadi yang telah kita bahas beberapa pekan lalu tujuan ibadah Muhammad Muhammad yang benar jadi orang kalau tujuannya sudah sesuai surat fad di surat fad ayat 9 diselang Muhammad Rasulullah Waladhinama'u wa'zita'u wa'adhu'far rukhamakna'ahu taruhum rukaan sujata jadi kalau orang itu tujuannya sudah sesuai petunjuk di surat fad 9 itu sebagai umat nabi Muhammad maka dia tidak akan tujuannya itu bermegah-megahan otomatis kalau bermegah-megahannya itu pasti melalekan jadi karena itu orang itu dikatakan niklas tujuannya itu kalau dalam melakukan apa saja itu ya niatnya tujuannya cari karunia'u wa'adhan rito orang kalau sudah cari karunia dan ritonya ya otomatis tidak bermegang-gahan yang sampai melalaikan om dia tujuannya cari karunia awal dan ritonya supaya kita tidak terjebak bermegang-gahan maka kita dalam berapa saja niat ensun mengikuti petunjuk yang di Al-Quran jangan sampai yang tidak lengkap jadi jangan hanya cari ridho awal saja seperti yang kemarin sudah saya bahas jadi ayat yang cari ridho semata bagi mengorbankan diri itu ayatnya dimulai waminan nasi beda ayat yang diawali dengan waminan nasi dan di ayat yang diawali dengan Muhammadur Rasulullah itu jangan samakan ayat beda jadi jangan sampai kita salah tujuan itu yang pertama jadi tujuan umat Nabi Muhammad yang benar dan tidak salah salah keperan itu mengikuti petunjuk Allah di surat Fat secara umum ya satu surat itu tapi yang lebih spesifik surat Fat ayat 29 Muhammadur Rasulullah Maka kalau kita sudah tujuannya sesuai petunjuk itu otomatis dia tidak akan berniat bermegah-megahan otomatis kalau berniat bermegah-megahan itu melalaikan tapi kalau tujuannya cari karunia dan ridho-nya ya dia orang karunia itu hal-hal yang mengembirakan di sisi Allah yang harus kita kendaki dan dikendaki Allah otomatis kita ya untuk dapat karunia yang diridhoi Allah ya otomatis kita mendekat pada Allah tidak mungkin lalai akhirnya jadi kalau kita tujuannya tidak sesuai surat Fat 29 otomatis ya tidak benar dan bisa jatuh kepada seperti surat gambaran surat takasir ini ya yang pertama takasir ya makanya jadi apa ya macam-macam memang kalau tidak sesuai petunjuk surat Fat 29 itu kemungkinannya apa kemarin sudah saya bahas ada empat kemungkinan ada empat kemungkinan ya yang benar cuma satu yaitu kalau cari sampai dapat karunia dan ridho kemungkinan berduanya cari ridho Allah saja akhirnya dia apa kalau cari ridho Allah saja akhirnya pasti sama Allah di diuji diuji orang itu akhirnya dia dapat apa dapat yang tidak menggumberakan dan tidak dikendaki umumnya tidak kuat otomatis akhirnya dia suka mengeluh umat islam yang tidak sesuai pet 29 ini yang hanya cari ridho Allah itu pasti akhirnya sama Allah karena meremehkan karunia dapat ujian yaitu dapat yang tidak dikendaki dan tidak mengembirakan tapi akhirnya biasanya umat Muhammad yang begitu mengeluh yang tidak mengeluh itu memang bagus itu yang seperti beberapa sahabat memang ada yang apa memang seperti itu tidak mengeluh umat dan yang berangasan akhirnya bisa sampai jadi umat kawarit itu yang yang cari itu terus yang cari dunia saja cari karunia saja tidak cari ridho itu awal lebih tidak itu itu yang pertama yang saya sampaikan bahwa agar kita benar ikuti saja pertindak kita harus wong niat kita itu sudah janjit ya iya karena buduwa iya karena saya mek tenjenengan maupun ya Allah kula baktini lantai tenjenengan maupun kula nadini ya orang itu kalau memang niatnya baktinya hanya pada Allah ya ayatnya itu diikuti ayat yang diawali Muhammad Rasul lupa ayat yang diawali Muhammad Rasul wawala dinama Ahu itu dikalahkan sama ayat-ayat yang lain seperti waminan nasi jadi jangan sampai kita tidak tidak bisa bedakan ayat jadi kita harus bisa bedakan ayat diayat betul-betul sesuai petunjuk pengajaran itu yang pertama jadi otomatis kalau orang yang tidak sesuai petunjuk fat 29 kemudian yang ingin saya koreksi lagi tadi Derli mengatakan bahwa dosa itu terputus kalau usaha mati itu keliru sekali dari fatal pemahaman jadi di surat ayat 2 itu Allah berfirman begini 1-2 saya baca sungguh Muhammad kamu saya menangkan dengan menangan yang nyata apa tandanya 1 dosa yang dosa yang lalu itu dosa yang kita kerjakan di masa lalu sebelum kita wafat dosa yang akan datang itu yang dosa yang masih akan datang setelah kita wafat itu karena kita punya dosa jariah deposit dosa mendirikan rumah bordel terus kita sudah wafat rumah jangan kita ada seorang mendirikan rumah maksiat setelah dia wafat rumah maksiatnya masih berjalan dia selalu dapat dosa gak duduk terputus jadi ngajari dilek dilaksanakan ajaran dilek yaitu deposit dosa juga jadi fatal jangan sampai mengatakan bahwa yang terus berlanjut itu hanya amal baik hanya sodakun jariah ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh tapi yang dosa pun bisa deposit kalau kita jadi makanya kita kalau apa punya tinggalan tinggalan kemaksiatan ajaran ajaran yang tidak benar itu kita harus hubungi yang kita ajari kita mau mau kayak mendirikan rumah maksiat itu harus kita ratakan dengan tanah jangan sampai kemudian kita juga ini saya kalau kita buat grup WA itu juga jangan sampai salah saya pernah punya pengalaman teman SMA saya buat grup grup maksiat jadi di share itu saya lihat itu saya dimasukkan saya lihat porno porno akhirnya grup itu diambil oleh orang lain yang jadi dia keluar dari grup itu tanpa mengeluarkan yang lain dulu grup itu masih di berjalan sampai dia sudah keluar dari situ pembuatnya teman saya tak hilang akhirnya menemannya saja sampai menemukan itu apa caranya bisa melibu mana jadi admin kabel tapi memang kan karena ada ada ini ada silahe apa ya ini gampang ini kita diretas ya silahnya dibeluk apa nomor kita dikuasai orang lain karena kesalahan kesalahan ngeklik dan sebagainya akhirnya bisa terjadi seperti yang terjadi pada teman saya moga-moga teman saya itu diampuni dosanya karena grup itu sampai terakhir saya dikeluarkan karena saya ngirim mayat saya terus akhirnya saya dikeluarkan jadi banyak saya dimasukkan grup-grup seperti itu oleh teman-teman SMA saya yang memang sebagian memusih saya karena selalu ngirim mayat di grup-grup SMA itu akhirnya saya dilebok grup-grup dipikir saya berminat di grup-grup itu akhirnya tak kirim mayat akhirnya sampai grup itu berubah grup semula grup maksiat dalam gambar porno video porno akhirnya tak kirim akhirnya berubah jadi grup yang tidak awal seperti itulah jadi ini ya jadi yang perlu saya sampaikan pada daily jadi jangan sampai mengatakan bahwa yang mengalir itu hanya pahal amal baik karena kita punya deposit sodako jariah ilmu yang bermanfaat tapi dosa pun bisa begitu karena itu di surat fat ayat 2 jadi nabi itu disukuruh dosanya yang lalu mau yang datang karena nabi tidak punya tinggalan kejelekan semacam-macam ajaran jelek ya tidak punya seperti itu ya jadi itu dosa akan datang itu dosa yang masih datang ketika orang itu sudah ada ayatnya makanya kita kalau kalau saya berdoa itu ya minta itu minta agar apa kita diampuni dosa kita yang lalu mau punya yang datang dan dosa kategori dosa yang lain jadi kalau minta maaf pada Allah minta ampun itu yang lengkap jangan sampai jangan sampai dosa tanpa nyebutkan ya kalau sesuai surat fat itu ya dosa yang lalu mau datang terus sama kategori dosa lainnya dosa yang disengaja maupun tidak disengaja dosa besar kecil dosa apalagi tersembunyi maupun terang-terangan jadi tapi yang sesuai surat fat minimal yang kita sebut dosa yang lalu maupun yang ada datang juga kategori dosa yang lain saya kira itu bahwa sementara ini intinya supaya kita tidak jatuh sampai akhirnya bermegah-megahan ini jangan salah niat dalam berapa saja yaitu niatkan semuanya sesuai petunjuk yaitu terutama petunjuk yang Muhammad disebut jabatannya disebut yaitu cari karunia Allah dan ridho jangan sampai hanya cari ridho saja atau apalagi hanya cari karunia saja apalagi yang tidak cari dua-duanya jadi kita harus sesuai petunjuk natopi dawui kusia Allah sebagai umat Muhammad surat fat 29 sama itu tadi jangan sampai punya pendapat bahwa tidak ada dosa jari dosa yang akan datang itu bisa masih ada semoga kita paham dan sesuai petunjuk dan berjontohan Rasul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas tanggapan di pertemuan hari ini teman itu tadi yang dibahas tadi ini kan bahasnya Atta Kasur jadi kalau di Alfa tidak apa-apa kami tahu nanti sambungannya bisa ke situ tapi kita fokuskan pada suratnya seharusnya jadi tidak bahas ayatnya tadi yang jadikan kritik tadi juga saya terima kasih terima kasih atas kritikannya tapi kalau digunakan surat Al-Fat ayat kedua kalau menurut saya kurang juga karena Allah disini Allah memberi ampun dosa itu bagi kamu yang telah lalu maupun yang akan datang jadi dosa yang akan datang jadi beri Allah ampunan tapi jadi terserah jadi tidak apa-apa juga terima kasih atas kritikannya juga nanti bisa ada yang dasar lebih kuat lagi mungkin untuk bisa membatalkan apa yang saya tadi jelaskan tidak apa-apa terima kasih juga moga langsung dilanjutkan untuk pembahasan atakan